Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78, ribuan warga kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dan Kepala Desa Tumpah Ruah ke jalan mengikuti lomba karnaval usai melaksanakan upacara Agustusan yang bertempat di lapangan Jungle Land, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Ketua Panitia Hut RI ke-78, Yoga Suara mengatakan, pelaksanaan upacara yang diikuti Muspika Kecamatan, Kepala Desa, elemen masyarakat, dan unsur lainnya itu berjalan lancar tanpa ekses. Acara tersebut diisi dengan beberapa rangkaian kegiatan, seperti karnaval, tarian tradisional, pencak silat, atraksi, pembagian hadiah door prize, dan hiburan lainnya. Menurut Yoga, acara Agustusan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya itu terlihat lebih meriah dari tahun sebelumnya, karena para kepala desa dan warganya kompak turun ke jalan ikut memeriahkan lomba karnaval dengan berjalan kaki sambil membawa hasil bumi dan menunggangi kuda serta menumpangi kendaraan yang dihiasi dengan pernak-pernik kemerdekaan, bak armada perang. Ini acara yang dihiasi dengan kita, yaitu acara dilanjutkan dengan awai karnaval yang diwakili oleh sembilan desa, yaitu kategori desa dan kategori pendidikan, di mana kriterianya yaitu terkait kerapihan, terus kreasi, kreativitas, dan ada juga tambahan yaitu nasi limut. Untuk kegiatan karnaval dan nasi lewat itu, kita lombakan. Untuk juara pertama itu, kita hadiahkan uang sebesar Rp1.500.000, untuk kedua Rp1.250.000, untuk ketiga Rp1.000.000. Alhamdulillah, pada kegiatan 17 tahun ini, berjalan dengan lancar, sukses, dan meriah. Dengan diadakannya acara lomba karnaval tersebut, diharapkan dapat menenamkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme kepada generasi muda. Dari Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.